Pemirsa puluhan batang tanaman hias jenis aglonema jadi sasaran pencuri di Kabupaten Cianjur. Akibat pencurian tersebut kerugian mencapai 10 juta rupiah. Aksi pencurian pun sempat rekam kamera pengintai atau CCTV yang terpasang di rumah warga. Selama pandemi, hobi mengkoleksi tanaman hias memang jadi tren yang banyak diminati. Meningkatnya permintaan membuat harga jual tanaman hias pun kian tinggi bahkan mencapai jutaan rupiah. Namun sayangnya peningkatan tersebut seiring dengan meraknya aksi pencurian. Seperti di perumahan Bumi Sinagali Permai, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ini, kawanan pencuri spesialis tanaman hias berhasil menggondol puluhan batang tanaman jenis aglonema. Seakan tak menyadari aksinya terekam kamera pengintai atau CCTV, dua orang pencuri nampak santai mencabuti 47 batang aglonema senilai 10 juta rupiah. Ada beberapa jenis aglonema yang berhasil dibawa kabur pencuri dari teras rumah warga yang merupakan pecinta tanaman hias ini. Di antaranya aglonema Pride of Sumatra, aglonema Jemani, Claudia, Lipstick, dan aglonema Widuri. Bahkan aksi pencurian tanaman tersebut sudah kali kedua terjadi di rumah korban. Sementara itu kasus pencurian tanaman hias kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cilaku. Heri Sediawan, Bandung TV